Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan blog R-Time bersama GBI Glow Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabarnya saudaraku? Saya percaya setiap kita boleh ada dalam keadaan sehat, boleh ada dalam keadaan kuat, boleh ada dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun kita percaya hal-hal dasyat, hal-hal luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, senang rasanya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini melalui siaran blog R-Time di Radio Maestro ini dan bersyukur kalau kita masih boleh diberikan kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan sehingga semakin hari kita semakin mengerti rencana Tuhan semakin hari kita semakin belajar banyak bukan hanya menjadi pengagum firman tapi menjadi pelaku firman karena itu terus perlengkapi diri kita dengan pengetahuan akan firman Tuhan sehingga akhirnya kita berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup seharian kita puji Tuhan. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan malam hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dan sebelum kita baca firman Tuhan ini mari kita bersatu dalam doa dan kita minta hikmat dari Tuhan Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena malam hari ini adalah malam berkat malam mujizat, malam perjumpaan kami dengan Tuhan melalui firman-Mu karena itu kami mau buka hati kami kami mau sendengkan telinga kami untuk duduk manis mendengarkan firman Tuhan berkati setiap kami para pendengar firman-Mu yang akan kami belajar sama-sama berikan kami hikmat sehingga dengan hikmat daripada roh kudus kami mengerti dan bukan hanya kami mengerti kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kesarian kami secara khusus di akhir zaman ini roh kudus menuntun kami membimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin, amin puji Tuhan nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan saya tertarik tentang kejatuhan manusia dalam dosa pertama kali yakni kejatuhan Adam dan Hawa karena saya percaya apa yang Alkitab katakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi yang baru di muka bumi ini gitu kan sehingga trik-trik yang dipakai setan dalam kejatuhan manusia trik-trik itu pun yang saya yakin akan dipakai setan di akhir zaman untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini karena itu kita mau belajar sama-sama tentang kejatuhan manusia di dalam kejadian fasalnya yang ketiga kejadian fasalnya yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh saudara kita belajar sama-sama kejadian fasal tiga ayat satu sampai dengan ayat yang ketujuh perhatikan firman Tuhan dalam perikob manusia jatuh ke dalam dosa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan ular itu berkata kepada perempuan itu perhatikan ini jadi ular adalah gambaran daripada si iblis ular adalah gambaran dari si jahat ular adalah gambaran dari kuasa-kuasa kegelapan perhatikan ayat selanjutnya ular itu berkata kepada perempuan itu tentulah ala berfirman oh ya kan lihat setan aja pakai firman lihat ya kan tentulah ala berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan lalu sahut perempuan itu kepada ular itu ayat dua buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ala berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati nah saudara dikasih dalam Tuhan perhatikan ketika setan menggoda hawa yang digoda hawa saudara aku bukan Adam yang digoda perempuan ya kan yang digoda perempuan setan menggoda hawa setan pakai apa? setan pakai firman iblis pakai firman tapi apakah itu benar-benar firman? no itu adalah firman yang dibalikan keadaannya firman yang diputar balikan untuk menyerang manusia untuk menjatuhkan manusia padahal firman aslinya hawa sudah ketahui iya kan firman aslinya hawa sudah ketahui apa dibilang disana? buah pohon-pohonan tentang dalam taman itu boleh kamu makan kami makan ayat yang kedua ya kan tetapi ayat tentang ketik tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun terabah buah itu nanti kamu mati hawa sudah mengetahui tentang keadaan ini hawa sudah tahu benar firman Tuhan perhatikan saudara aku perhatikan ayat ini ayat selanjutnya tetapi ayat 4 tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu makan memakan matamu akan terbuka kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat nah saudara dikasih dalam Tuhan saya pelajari begini penyebab kejatuhan manusia yang pertama saya pelajari di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat kita lihat sama-sama kembali mulai dari ayat yang pertama deh tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini ular bilang begitu kan jangan kamu makan buahnya bukan lalu saudara perempuan itu kepada ular itu buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman hal berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati nah ini saya bilang begini terjadi argumen antara ular antara si iblis dengan hawa dengan manusia dalam hal apa firman Tuhan nah saudara aku percaya firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan amin firman Tuhan itu untuk dipercayai dan dilakukan jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen untuk memakai firman Tuhan sebagai alat untuk berdebat karena tidak ada seorang yang dapat dimenangkan oleh firman Tuhan maksudnya begini tidak ada satu orang pun dapat dimenangkan jiwanya oleh karena perdebatan jadi kalau ada orang berdebat dalam firman Tuhan mundur aja iya kan ah kitab juga jelas bilang kok mundur dari sebuah perdebatan mundurlah dari sebuah perdebatan apalagi perdebatan itu perdebatan firman Tuhan yang saya percaya kita maksud kita mungkin baik iya kan jadi yang saya pelajari begini sudah dikasih dalam Tuhan penyebab pertama awal penyebab pertama dari sebuah kejatuhan manusia dalam dosa itu dimulai dari meragukan firman dimulai dari meragukan firman saya mau tanya begini apakah Hawa tidak mengetahui firman no Hawa mengetahui jelas firman Tuhan itu sebabnya ketika iblis mencoba memutar balikan firman Tuhan kepada Hawa Hawa counter dengan firman Tuhan yang benar yang memang dia dapati walaupun yang disampaikan itu bukan kepada Hawa kepada ayam kepada Adam kejadian 2 fasal yang ke 15 sampai ke 17 tapi saya percaya Adam menyampaikan sehingga Hawa akhirnya mengetahui buah ini jangan kamu makan semua pohon boleh dimakan tapi buah pohon pengetahuan yang benar dan jahat itu jangan kamu makan nanti kamu mati iya kan ketika iblis sudah mencoba memutar balikan firman Hawa sudah mengetahui firman saudara tapi iblis tidak berhenti sampai situ ayat yang keempat iblis tidak oh oke oke no iblis bilang begini oh sekali-kali kamu tidak akan mati penyebab utama penyebab pertama terjatuhnya manusia dimulai ketika kita mulai meragukan firman saudara yang dikasih dalam Tuhan apapun yang hari-hari ini kita sedang alami apapun hari-hari ini sedang kita digoncang oleh keadaan apapun yang kita sedang jalani hari-hari ini sebagai ambah Allah saya cuma mau ingatkan jangan pernah meragukan firman Tuhan saudara amin mungkin hari-hari ini kamu sedang berdoa dan kamu belum mendapatkan jawaban doa tetap taat tetap setia tetap percaya Yesus bilang begini bukankah sudah aku katakan kepadamu jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah amin yang pertama yang saya pelajari penyebab kejatuhan manusia ketika dia mulai meragukan firman jujur ya Hawa itu tahu firman kalau kita pelajar di ayat yang keempat itu Hawa tahu benar tentang firman Tuhan tapi ketika ada celah di dalam perbincangan mulai dengan iblis dengan dia dia mulai meragukan firman oh jangan-jangan benar ya Tuhan gak jawab doa saya oh jangan-jangan benar ya Tuhan gak mau melihat hidup saya berhasil oh jangan-jangan benar ya saya memilih Tuhan yang salah oh jangan-jangan benar ya Tuhan itu tidak ada wah miris sudah hati-hati kejatuhan pertama seorang manusia ketika dia mulai meragukan firman Tuhan dan ingat firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan amin firman Tuhan itu bukan untuk berdebat bukan cari siapa salah siapa benar berdasarkan firman Tuhan no lakukan firman orang melihat buahmu dan orang akan memuliakan bapamu yang di surga that's it udahlah gosang melihat siapa benar siapa salah udah lakukan firman dari situ kan kita orang akan melihat buahnya tapi pendeta dia ini yang mulai duluan tapi pendeta dia ini yang harus diakimi lakukan firman saudaraku lakukan firman orang akan melihat makanya ada prinsip begini kan satu kelakuan satu perilaku satu perbuatan lebih baik daripada seribu ajakan jadi kalau kita menginjil kita menyampaikan firman kita ngingetin orang tentang firman tapi kelakuan kita hidup kita karakter kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan kita akan di reject bos orang gak akan mau dengar kita lu ngomong dengan apa yang lu lakuin beda digituin nanti kita nah jadi yang pertama yang saya pelajari dari kejatuhan manusia dimulai dari meragukan firman Tuhan Alkitab bilang gimana iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Kristus orang tidak memiliki iman ketika dia mulai meragukan firman amin imannya akan luntur imannya akan goya akan hidup dalam ketakutan akan hidup dalam kekhawatiran ketika dia tidak mulai lagi percaya dan dia meragukan firman jelas Alkitab bilang bahwa tidak ada satu firman pun yang tidak akan terjadi dalam seluruh firman Tuhan wow dengan kata lain semua firman ini tergenapi saudara semua firman tergenapi karena itu mulai hari ini jika engkau mulai sedang meragukan firman Tuhan sebagai ambah malam hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan siaran ini jangan lagi meragukan firman Tuhan mungkin proses yang sedang engkau alami mungkin masalah yang engkau sedang jalani hari-hari ini adalah merupakan pembentukan karaktermu tapi lakukan firman tetap percaya firman tetap pembelaan Tuhan itu pasti ada jangan cari pembelaan kepada manusia apalagi kepada setan kita minta pertolongan aduh pertolonganku kita bilang hanyalah dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi amin kalau kita mulai meragukan firman Tuhan kita mau percaya kepada siapa lagi kalau Tuhan saja kita ragukan kita mau percaya kepada siapa kita mau percaya dengan harta kita kita mau percaya dengan kedudukan kita kita mau percaya dengan kepintaran kita musrik itu mah kerjaannya orang tidak percaya akhirnya ujung-ujungnya dia akan ateis dia akan tidak percaya dengan adanya Tuhan oh tanpa Tuhan saya bisa kok oh tanpa Tuhan melakukan sesuatu saya mampu kok hati-hati Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu hari ini sebesar sebanyak apapun Tuhan bisa ambil dalam sekejap dalam hitungan detik karena itu tidak ada yang bisa kita banggakan tidak bisa disombongkan amin jadi yang pertama hati-hati ketika engkau mulai meragukan firman Tuhan itu adalah awal kejatuhan kita dalam dosa ketika kita mulai meragukan janji-janji Tuhan dalam hidup kita sehingga kita mau lari dari Tuhan kita sudah tidak percaya lagi akan janji-janji Tuhan itu adalah awal kehancuran kita itu adalah awal dari kejatuhan kita yang kedua apa penyebab kejatuhan manusia yang kita pelajari sama-sama dari kejadian fasal yang ketiga kita lihat ayat yang kelima kita mulai dari ayat yang keempat tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat nah saudara dikasih dalam Tuhan yang kedua awal kejatuhan manusia yang pertama ketika dia mulai meragukan firman Tuhan dan yang kedua yang saya pelajari adalah ketika manusia ingin menjadi sama seperti Allah itu adalah awal daripada kehancuran awal daripada kejatuhan dalam dosa iblis bilang ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini engkau akan menjadi sama seperti Allah engkau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat saudara di akhir zaman ini apa sih yang dicari manusia orang udah punya keuangan orang udah punya apapun segala macam yang dicari apa kedudukan yang dicari apa nama baik yang dicari apa ujung-ujungnya pemujaan saudara pengen dipuja pengen disanjung pengen diagungkan pengen dimuliakan wow penyembahan kita hanyalah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita mah debu saudaraku kita debu akan kembali menjadi debu ingat kejatuhan iblis saudaraku sebelum kejatuhan Adam dan Hawa adalah ketika dia ingin menjadi sama seperti Allah amin waduh itu bahaya kalau engkau punya kedudukan yang dipercayakan Tuhan engkau punya jabatan yang dipercayakan Tuhan pakai itu untuk menjadi seorang hamba yang melayani sesama jangan justru dengan kedudukanmu jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan engkau semena-mena kepada sesama engkau minta pengagungan engkau minta apa haus akan pujian manusia wow kalau engkau sudah haus akan pujian manusia bentar-bentar pengen dipuji bentar-bentar pengen minta disanjung saudara engkau tidak sama tidak beda dengan iblis yang pada akhirnya engkau pengen apa yang harusnya diberikan manusia kepada Tuhan yakni pujian pengagungan hati-hati kalau hari-hari ini kita mulai haus akan pujian ciri-cirinya gampang kok kita bisa ngeliatnya gampang saudara kita lakukan sesuatu aja kita lakukan sesuatu kita buat sesuatu kalau ada orang yang gak puji kita dengan apa yang kita buat gak ada orang yang muji kita gak ada orang yang ngomongin yang baik tentang kita padahal kita sudah buat sesuatu dan kita kecewa hati-hati itu tandanya saudara ya kan itu tanda mulanya makanya Yesus bilang begini kita bilang begini apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kenapa karena manusia mengecewakan kalau engkau melakukan sesuatu dan engkau berharap pujian dari manusia engkau tidak bedanya dengan Lucifer mengharapkan pujian dan pada akhir engkau haus akan pujian biarlah pujian itu datang daripada Tuhan yang melihat segala apa yang kita buat saudara amin biarlah pujian itu datang daripada Tuhan engkau buat sesuatu gak usah mengharap pujian dari manusia Tuhan yang melihat Tuhan yang membalas dari tempat yang tersembunyi hal kita bilang jadi kalau kita buat sesuatu kita buat pekerjaan Tuhan kita berkorban buat pekerjaan Tuhan kita berkorban buat pelayanan kita berkorban buat segala sesuatu dan tidak ada manusia yang memujimu dengan apa yang kau buat it's okay Tuhan tetap melihat dan Tuhan yang akan membalas dengan apa yang kau buat tapi kalau engkau melakukan sesuatu untuk berharap pujian engkau melakukan sesuatu dan pemimpin Mengharapkan pemimpinmu melihat Dan mengagumkan Wah hebat Saudaraku Itu adalah titik awal Engkau sudah mulai Ingin menjadi sama seperti Allah Haus akan pujian Haus akan sembah Ujung-ujung adalah kehancur Karena engkau ingin disembah Engkau ingin dipuji Engkau ingin diagumkan Kecewa Siapa Saul? Saul Orang yang diangkat Tuhan Untuk menjadi raja atas Israel Tapi ujung-ujungnya diberikan kepada Daud Cuma gara-gara apa saudaraku? Gara-gara Saul gak jaga hati Dimulai dari mana? Dimulai dia membenci Daud Kenapa dia membenci Daud? Karena ketika Daud mengalahkan berlaksa-laksa Penyanyi-penyanyi mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu Daud mengalahkan berlaksa-laksa Di saat itulah Dia jatuh Kenapa? Karena dia pengen dipuji-puji Lebih daripada Daud Haleluya Bertobat saudaraku Kalau hari-hari ini kita haus akan pujian Haus akan pengagungan Bertobat Kita ini bukan Tuhan Kita ini debu Pujian pengagungan hanya kepada Tuhan Bagi dia Oleh dia Untuk dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Jadi yang pertama penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa Yang pertama dimulai ketika kita mulai meragukan firman Tuhan Ketika engkau mulai meragukan firman Tuhan Engkau mulai gak percaya akan adanya mujizat Disitulah awal kejatuhan manusia Yesus bilang percayalah Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah Yang kedua penyebab kejatuhan dalam dosa Awal mulanya dimulai dari meragukan firman Dan yang kedua ketika manusia ingin menjadi sama seperti Allah Haus akan pujian Haus akan pengagungan Haus akan penghargaan Engkau harus ingat Manusia adalah debu saudaraku Kita akan kembali menjadi abu Kita akan kembali menjadi debu Sebanyak apapun pangkatmu Sebesar apapun kedudukanmu Sebanyak apapun hartamu Ingat ketika engkau ada dalam tanah Nyawamu sudah tidak berada lagi Saat itulah Orang memanggilmu Jenazah Al Marhum Untuk laki-laki Al marhumah Untuk perempuan Al munium Untuk yang setengah-setengah Gak ada deh jabatan lagi Dulu dokter Profesor Yang mulia Apalah segala macam Udah jadi bangke Udah jadi mayat Udah mati Al marhum Enggak pakai kedudukan Enggak mungkin dia dokter Al marhum Enggak lah Ingat kita kembali menjadi debu Saudaraku Segala pujian Segala hormat Segala kemuliaan Hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Haleluya Yang ketiga Yang terakhir Jadi ingat Kejatuhan manusia Dimulai dari meragukan firman Amin Jangan lagi memakai firman Untuk berdebat Karena tidak ada satu orang pun Tidak ada satu jiwa Yang dapat dimenangkan dengan perdebatan firman Tuhan Tapi lakukan firman Maka orang akan melihatnya Dan orang akan memuliakan Bapamu di surga Yang kedua Ketika manusia ingin jadi sama seperti Allah Haus akan pujian Haus akan penyembahan Haus akan pengagungan Yang ketiga Yang ketiga Yang terakhir Yang terakhir Di ayat yang ke-6 Kita lihat sama-sama Dari kejadian fasal yang ketiga Perempuan itu melihat Bahwa buah pohon itu baik Untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikan juga kepada Suaminya Kepada Adam Yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun Memakannya Maka terbukalah mata kedua Mereka tahu bahwa mereka telanjang Dan mereka membuat Menyemat daun pohon aran Membuat cawan Yang ketiga Yang terakhir Perhatikan ayat yang ke-6 Perempuan itu melihat Bahwa buah pohon itu baik Untuk dimakan Sedap kelihatannya Dan menarik hati Karena memberi pengertian Lihat ya Ketika Hawa berbincang dengan iblis Maka dia mulai meragukan firman Tuhan Yang pernah dia dengar Ditambah dengan Godaan iblis Untuk menjadi Allah Untuk sama seperti Allah Dia tambah yakin Tambah kekeh Tambah kuat Tambah mau Dan yang ketiga Ketika dia melihat Bahwa pohon itu baik Untuk dimakan Saudara Hati-hati Penyebab yang ketiga Jatuhnya manusia dalam dosa Adalah ketika mulai fokus Dengan apa yang dia lihat Mulai fokus dengan apa yang Dia lihat Yang Hawa lihat Pohon itu baik Untuk dimakan Saya mau ingatkan Baik belum tentu benar Saudara ku Amin Baik belum tentu benar Engkau baik Engkau baik menolong temanmu Untuk berbohong Itu baik Tapi itu tidak benar Saudara ku Engkau kelihatannya setiap kawan Oh saya baik kok Menolong dia kok Tapi saya harus bohong sedikit Itu baik Tapi itu tidak benar Tapi itu tidak benar Karena itu berlawan Dengan kebenaran Bohong Dusta Ketika kita mulai fokus Dengan apa yang kita lihat Ketika kita mulai fokus Dengan apa yang kita rasa Pohon itu baik Untuk dimakan Sedap kelihatannya Dan menarik hati Hati-hati Saudara ku Ketika sesuatu yang baik Dikemas Sedemikian rupa Dan itu menarik hatimu Sedap kelihatannya Sekalipun itu dosa Engkau harus berkata Tidak Di atas tidak Sekalipun itu kelihatannya baik Sekalipun itu kelihatannya menarik hati Hati-hati Hati-hati Saudara ku Yang ketiga ini Jangan sampai kita terjebak Karena itu Sebagai hamba Allah Malam hari ini Saya cuma mau ingatkan satu hal Alkitab bilang Tunduklah kepada Allah Dan lawanlah iblis Maka ia akan lari daripadamu Fokus Dengan apa yang Menjadi janji Tuhan Jangan fokus Dengan apa yang kau lihat Mungkin masalah yang kau lihat Hari-hari ini sedang berat Mungkin pergumulan yang kau lihat Hari-hari ini sedang susah Mungkin tantangan yang kau sedang jalani Hari-hari ini Yang kau lihat Itu belum dijawab Tuhan Tapi pesan saya malam hari ini Saudara Tetap percaya janji Tuhan Ada waktunya Dimana tangan Tuhan Menopang hidupmu Menolong hidupmu Membebaskan hidupmu Membukakan setiap pintu yang tertutup Ada Waktunya Tapi jangan sampai Engkau dipermainkan oleh iblis Sehingga engkau jatuh dalam dosa Engkau fokus dengan apa yang kau lihat Engkau hanya mencari Apa yang mudah dicari Sehingga akhirnya Engkau mencari jalan pintas Dengan datang ke dukun Engkau cari jalan pintas Dengan buat persugian Persugian Itu jalan pintas Saudaraku Kelihatannya baik Kelihatannya menolong Tapi ujung-ujungnya Membawa maut Tiga hal ini Saya sampaikan Buat setiap kita Jangan pernah meragukan Firman Tuhan Jangan pernah haus Akan pujian Sehingga engkau sama Seperti Allah Jangan fokus Dengan apa yang kau lihat Tetap pegang janji Tuhan Percaya bahwa Selalu ada mujizat Maka engkau akan melihat Bagaimana tangan Tuhan Menuntun hidupmu Masuk dalam kemuliaan Demi kemuliaan Tuhan Kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Malam hari ini Apa yang Tuhan tahu Dalam hati Amba sudah Amba sampaikan Amba berdoa Di dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Tolong setiap kami Sehingga kami belajar Dari sejarah Kami belajar Dari peristiwa Bagaimana seorang Dapat jatuh Kedalam dosa Kami tidak mau sama Dengan apa yang sudah Pernah terjadi Karena itu Ruh Kudus Tolong kami Kami mau tunduk Kepada engkau Dan kami mau menolak Dan melawan Iblis Supaya dia lari Daripada kehidupan kami Amba berdoa Menyerahkan setiap umat Tuhan Mereka yang mendengarkan Siaran malam hari ini Yang mereka sedang mengalami Pergumulan tantangan Amba ucapkan berkat Dalam nama Yesus Biar mereka tetap Terus percaya Firman Tuhan Tetap terus setia Untuk menantikan janji Tuhan Sehingga tergenapi Firman Tuhan Orang yang percaya Kepada Tuhan Tidak akan pernah Dipermalukan Orang yang mengandalkan Tuhan Tidak akan pernah Dikecewakan Amba ucapkan Berkat di dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati Radio Maestro ini Tuhan sertai Sehingga melalui radio ini Banyak jiwa Dimenangkan untuk Kehormat dan kemuliaan Nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amba berdoa Menyerahkan juga Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan pulihkan Sehingga tergenapi Firman Tuhan Disampaikan firman Disembuhkan Yang mereka terjadi Malam hari ini Sakit penyakit Dilalukan atas Setiap orang percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Amba berdoa Haleluya Amin Sobat Maestro Anda baru saja Mendengarkan blog airtime Bersama GBI Globe Fellowship Center Cabang Bandung Yang bertempat ibadah Di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri Dengan jam ibadah Pukul 9 dan 11 Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lomoindong Dan gembala lokal Pendeta Glenn Latuheru Untuk informasi Doa dan konseling Dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru Di nomor 0813-5607-8506 Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda